Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim sukses menggelar agenda Lomba Literasi dan Kepustakawanan pada Rabu 9 Oktober lalu. Bahkan para juara juga diberikan apresiasi yang tinggi dengan mengirimnya ke Jakarta mengunjungi Perpustakaan Nasional Ismail Mazuki Jakarta. Tak tagung-tanggung pihaknya pun memberangkatkan sekitar 40 orang termasuk pendamping dari Dinas Perpustakaan, sehingga pengenalan akan perpustakaan dan peningkatan minat baca betul-betul bisa dirasakan. Pada hari ini sesuai program kami telah melaksanakan namanya Lomba Betul-Tur Lomba Resensi Buku bagi Masyarakat Kalimantan Timur. Tujuannya adalah lain untuk menyemangatkan, menggelarakan semangat membaca masyarakat Kaltim untuk meningkatkan kualitasnya. Karena tadi kita contohkan tadi seperti adik kita, si apa namanya yang juara Betul-Tur tadi ya, Bram ya. Nah itu dia luar biasa bagaimana dia bisa menceritakan tentang buku sebuah legenda, Kalimantan Timur ini yang sekarang oleh Pak Ahmad Dalan, itu Bupatinya Kutai. Itu sudah bisa benar, dan itu tidak ada, tidak banyak generasi muda sekarang yang bisa memahami bagaimana cerita-cerita tentang Kutai ini kan dulunya. Itu salah satunya topiknya. Nah itulah, makanya kami juga memperpustiasi kadang-kadang yang benar-benar bagus ini, dan ajak lagi untuk lebih meningkatkan wawasan dan selanjutnya wisata literasi ke Jakarta itu. Menurut Ivan, sapaan akrabnya peningkatan SDM dengan membaca sangat perlu dilakukan, terutama bagi para generasi muda yang nantinya akan berhadapan dengan IKN. Kedepannya lomba seperti ini akan terus dilakukan dengan peningkatan yang lebih baik, juga menambah kategori lomba sehingga lebih banyak lagi peserta yang akan berpartisipasi sebagai peningkatan literasi. Terima kasih telah menonton!